Meski memiliki keterbatasan fisik, kemampuan seorang perenang difabel rahmat hidayah tak kalah dengan perenang lainnya. Bahkan pada Senin pagi dirinya berenang sebanyak 200 putaran tanpa henti atau sejauh 10 km dengan batas waktu 6 jam tanpa istirahat. Hal tersebut selain untuk menguji daya tahan tubuh juga untuk mempersiapkan mengikuti Porda 2018 di Kota Bogor. Meski memiliki keterbatasan fisik, rahmat hidayah telah membuktikan dirinya atlet yang handal dalam cabang renang. Seperti halnya yang dilakukan Senin pagi, rahmat hidayah sukses mengikuti tes daya tahan tubuh dengan berenang sejauh 10 km atau berenang sebanyak 200 putaran dengan batas waktu 6 jam tanpa istirahat di kolam brigit Kota Cimahi. Nama rahmat hidayah melambung karena satu-satunya perenang difabel yang sukses berenang melintasi lautan. Pada Agustus 2017, rahmat berenang melintasi Laut Cirebon sepanjang 4 km. Pada September 2017, ia mengikuti kejuaraan lintas Selat Palu dengan panjang 3 km dan mengikuti hut armada RI atas undangan kasat untuk kejuaraan Suramadu. Bagi rahmat tidak ada tips-tips khusus untuk mengikuti kejuaraan, hanya rutin berlatih renang. Selain itu, rahmat juga mengungkapkan rahasianya dalam menjaga kebugaran, yakni kerap meminum air ibun atau air yang ditaruh di atas genteng sampai embun turun. Seminggu berapa kali? Seminggu 4 kali. 4 kali? Ya, diberi di 2 kali, di TLC 2 kali. Itu tips-tipsnya apa sih bisa tahan lama untuk perenangan? Yang pentingnya, yang penting kita bisa mengaturnap pasitas di belakang. Ya, targetnya, jadi nyampe, kita 3 bulan lagi di Bogor dapat arun tanpa karda, ya, kita ingin dapat emas. Sang pelatih, Oman Hermawan, mengungkapkan latihan daya tahan tubuh berenang 10 km adalah untuk membuktikan rahmat hidayat yang merupakan divabel, mempunyai kemampuan lebih dan bisa diakui pemerintah kota Cimahi, jabar, bahkan nasional. Demi keinginannya meraih medali emas, Rahmat pun memaksimalkan latihannya dalam waktu 3 bulan jelang porta di Bogor. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV